Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 3 Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis dan selamat menikmati Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang sir atau rahasia Tonton video ini sampai selesai supaya Anda tidak gagal paham Selamat menikmati Sebelum kita memulai video ini jangan lupa Anda bantu dukung channel ini dengan mengklik lambang merah subscribe gratis dan klik lonceng notifikasi gratis untuk tahu tentang ilmu vibrasi antara diri dengan alam semesta ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan dan ilmu benda bertuah sir atau rahasia atau sembunyi makna sir adalah rahasia tetapi sir dalam ibadah maksudnya adalah mengadakan hubungan dan bertakorup kepada Allah SWT dengan rahasia tanpa diketahui oleh orang ramai dan juga Allah akan menghubungkan diri kepada hambanya dengan secara rahasia sir atau sembunyi hal ini berlandaskan kepada ayat suci Al-Quran Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Hud ayat 31 yang artinya dan aku tidak mengatakan kepada kamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah dan aku tiada mengetahui yang gaib dan tidak pula aku mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat dan tidak juga aku mengatakan kepada orang-orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu sekali-kali Allah tidak akan mendatangkan kebaikan kepada mereka Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka sesungguhnya aku kalau begitu benar-benar termasuk orang-orang yang zalim ulama menafsirkan maksud ayat Allah lebih mengetahui apa yang ada pada dalam diri mereka maksudnya adalah Allah mengetahui segala apa saja yang ada di dalam diri mereka baik itu yang mereka rahasiakan ataupun yang tidak mereka rahasiakan dalam sebuah hadis bahwa saat bin Abi Wabkas ditanya oleh anaknya wahai ayah mengapa ayah berada di sini sedangkan orang ramai sedang sibuk berselisih mengenai kepemimpinan umat dan khilafah saat bin Abi Wabkas menjawab aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya Allah menyukai hambanya yang bertakwa kaya dan sembunyi-sembunyi tentang keadaan dirinya demikian juga dalam hadis yang lain disebutkan berapa banyak orang rambutnya pakaian dan rambutnya berdebu tertolak di depan pintu tidak dipedulikan manusia tetapi jika dia bersumpah atas nama Allah niscaya Allah akan segera mengabulkannya hadis ini menyatakan bahwa keadaan seseorang manusia yang tidak dikenal tetapi dia mempunyai hubungan rahasia dengan Tuhan sehingga Tuhan akan mengabulkan permintaannya dengan segera pada suatu hari seorang sahabat berjalan di depan sahabat yang lain maka Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabat beliau apakah komen kamu semua terhadap orang itu sahabat-sahabat Nabi segera menjawab dia itu orang yang baik dan pantas jika dia meminta syapaat pastilah diberi dan jika dia mengajukan lamaran untuk menikah pastilah dia akan diterima dan jika dia berkata pastilah didengar orang perkataannya tak lama kemudian berjalanlah di depan sahabat Nabi tersebut seorang sahabat yang lain dan Nabi segera bertanya kepada sahabat-sahabatnya bagaimana pula komen kalian kepada orang itu sahabat-sahabat menjawab dia itu orang yang biasa-biasa saja jika dia meminta syapaat maka dia itu tidak layak mendapatkan pertolongan dan jika dia itu mengajukan lamaran maka dia akan ditolak dan jika dia berkata-kata maka perkataannya tidak layak untuk didengar mendengar komen sahabat beliau Rasulullah s.a.w. bersabda orang ini lebih baik daripada isi dunia semuanya orang yang memiliki rahasia atau sir ini terbagi dalam tiga kelompok kelompok pertama adalah golongan yang mempunyai hasrat yang tinggi tujuan yang bersih dengan perjalanan yang benar tidak berhenti pada suatu bentuk dan tidak mengkaitkan kepada sesuatu nama dan mereka tidak dianggap oleh manusia mereka lah itu simpanan-simpanan Allah mereka mempunyai hasrat yang tinggi maksudnya bahwa mereka tidak mempunyai keinginan dan hasrat kecuali hanya untuk Allah semata-mata keinginan mereka hanyalah mencari keridaan Allah kegembiraan mereka hanyalah bersama Allah kecintaan mereka adalah berjumpa dengan Allah hasrat mereka ini tidak boleh dikotori dengan keinginan diri keinginan nafsu keinginan materi keinginan dunia sebab segala sesuatu hanyalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala tujuan yang bersih maksudnya tujuan amal perbuatan dan ibadah mereka hanyalah Allah matlamat hidup hanyalah Allah tujuan mereka hanyalah penghambaan kepada Allah melaksanakan perintah Allah mencari keridoan Allah tidak ada dalam hatinya tujuan keduniawian atau tujuan hawa nafsu semuanya hanya akan mengabdikan diri kepada Allah perjalanan yang benar maksudnya dalam melaksanakan perintah Allah dalam beribadah kepada Allah semuanya dilaksanakan dengan cara yang benar sesuai dengan yang dicontohkan dan diarahkan oleh Al-Quran dan oleh Sunar Rasulullah perjalanan itu tidak berhenti disebabkan oleh orang ramai atau anggapan atau pandangan orang lain untuk dipuji atau dilihat atau diperhatikan perjalanan ibadah juga tidak dikaitkan dengan suatu nama atau sebuah grup atau kelompok sebab ibadah dilakukan karena Allah dengan mengikuti Sunnah Rasul bukan karena nama-nama tertentu kelompok tertentu atau sebab-sebab tertentu tidak dikenal oleh manusia maksudnya adalah menjadi kebiasaan mereka menyembunyikan amal ibadahnya sehingga orang lain tidak mengetahui ketekunan ibadahnya golongan kedua adalah golongan yang mempunyai kalimat-kalimat yang diucapkan dengan pemahaman yang berkaitan dengan Allah sedangkan manusia akan memahami dengan pemahaman yang berlainan dengan pemahaman orang tersebut contohnya adalah jika mereka berkata aku adalah kaya maksudnya bahwa kaya itu adalah kaya dengan Allah cukup dengan Allah sedangkan orang lain memahami makna kaya itu adalah kekayaan dunia orang ini akan selalu menjaga adab-adab seperti tawadu dan menjaga maru'ah sehingga mereka terpelihara daripada sangkaan orang ramai jika mereka bersama orang ramai maka dia akan memakai bahasa orang ramai tanpa memperlihatkan kelebihannya daripada orang ramai dan mereka tidak akan berbicara dengan manusia dengan bahasa yang asing atau yang tidak dapat difahami orang menyangka mereka manusia biasa walaupun sebenarnya mereka manusia yang lebih daripada biasa dalam hadis diriwiatkan oleh Imam Ahmad bahwasannya Nabi Isa berkata kepada pengikutnya apabila kamu sedang berpuasa maka beri minyaklah rambutmu dan sapulah basahkanlah kedua bibirmu sehingga jika engkau keluar kepada orang ramai nanti orang akan berkata bahwasannya dia itu tidak berpuasa kelompok yang ketiga adalah kelompok yang sibuk beribadah kepada Allah sibuk berbuat baik kepada orang lain tetapi Allah menyembunyikan amal ibadahnya dan kebaikannya sehingga tidak ada manusia yang nampak kebaikannya hanya Allah saja yang mengetahuinya mereka itu tidak akan hina walaupun manusia menghinanya sebab tujuan mereka adalah hanya Allah subhanahu wa ta'ala bukan maksud yang lain bukan mengharap perhatian orang lain ataukah bukan niat-niat yang lain contoh manusia yang disengunyikan Allah daripada manusia yang lain adalah Wais Al-Khormi pada suatu hari Rasulullah SAW bersabda kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Talib wahai Umar dan Ali pada suatu hari nanti apabila kamu berjumpa dengan orang yang bernama Wais Al-Khormi maka mintalah agar dia mendoakan agar kamu mendapat ampunan Allah sebab dia adalah orang yang dimakbulkan Allah setiap doanya wahai Umar dan Ali Wais Al-Khormi itu mempunyai rambut yang merah jauh jarak antara kedua bahunya sederhana tingginya berkulit hitam campur putih senantiasa merapatkan dagunya ke dadanya selalu menunduk tangan kanannya diletakkan di atas tangan kirinya senantiasa membaca Al-Quran dia mempunyai kain buruk daripada bulu dia tidak dikenal oleh manusia di muka bumi tetapi terkenal di atas langit selama 10 tahun Umar dan Ali mencari orang yang disifatkan oleh Rasulullah sehingga pada suatu musim haji datanglah kabilah dari Yaman Ali bertanya kepada ketua kabilah apakah tidak ada lagi orang dalam kabilah Tuhan kabilah berkata ada seorang pemuda yang tidak dikenal penggembala kambing pakaiannya buruk dia kami beri upah satu dirham Ali bertanya apakah orang itu mempunyai sifat-sifat mempunyai rambut pirang selalu menundukkan kepala dan ketua kabilah membenarkan segala sifat tersebut Ali dan Umar segera bertanya dimana pemuda tersebut dan mereka berlomba untuk mendapatkannya sampai mereka di jabal kubais terlihat seorang pemuda penggembala kambing Ali dan Umar segera memberi salam dan setelah salam itu dijawab oleh pemuda Ali dan Umar bertanya siapakah Tuhan ini pemuda menjawab saya adalah penggembala dengan menerima upah Umar tanya lagi siapakah nama anda pemuda menjawab saya adalah hamba Allah Umar menjawab kami tahu di bumi ini semua hamba Allah tetapi siapakah nama Tuhan pemuda menjawab apakah maksud Tuhan menanyakan nama saya akhirnya Ali dan Umar menceritakan hadis Rasulullah dan sifat-sifat ini ada pada diri Tuhan Ali dan Umar segera memintakan doa kepada pemuda itu saya tidak pernah menghususkan doa kepada seseorang saya hanya mendoakan untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat pemuda itu bertanya siapakah anda berdua Ali menjawab ini adalah Umar Amirul Muminin dan saya adalah Ali mendengar itu pemuda tadi memberi salam kepada Amirul Muminin dan Ali Umar berkata Wahai Uwais ajarilah kami Uwais Uwais menjawab tuntutlah rahmat Allah ketika melaksanakan ketaatan kepadanya dan berharaplah Tuhan di celah-celah amal tersebut Ali berkata Wahai Uwais Rasulullah pernah bersabda Uwais adalah semulia mulia tabiin maka bagaimanakah engkau dapat mengembirakan Nabi Uwais menjawab Wahai Ali Tuhan telah beroleh nikmat bersahabat dengan Nabi Tuhan bahagia dapat melihat Nabi sedangkan saya hanya melihat Nabi dengan mata hati Nabi adalah cahaya yang memancar memenuhi alam dan menjalar kepada sekalian yang ada saya lihat Rasulullah kepalanya sampai ke ars dan kakinya di bawah bumi yang ketujuh Khalifah Umar bertanya bagaimana keadaan engkau wahai Uwais Uwais menjawab bagaimana seorang laki-laki ketiga pada pagi hari dia mengira tidak akan sampai pada petang hari dan jika hari petang maka dia mengira tidak sampai pada pagi hari Umar bertanya lagi bagaimana engkau dapat mencapai kedudukan yang mulia sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah s.a.w Uwais menjawab saya hidup dengan takut kepada Allah dan jika seseorang sudah takut kepada Tuhan maka dia akan takut berbuat dosa sekecil apapun juga Umar memberikan pakaian dan belanja kepada Uwais tapi Uwais menolak dan berkata apa gunanya pakaian dan benda ini buat saya bukankah Tuhan melihat pakaian saya dari bulu apakah dia akan habis pekerjaan saya mengembala kambing dengan upah empat dirham coba Tuhan kira berapa lama saya memakan uang yang empat dirham itu sedangkan di depan saya dan di depan Tuhan banyak rintangan yang sukar untuk dilalui oleh sebab itu wahai Umar tinggalkanlah dunia ini takutlah akan suatu hari dimana tidak berguna harta dan anak Uwais akan pergi Ali memegang tangannya dan berkata kami datang hendak berbicara dengan Tuhan mengapa Tuhan pergi Uwais menjawab aneh sekali Tuhan Ali saya kira tidak seorang pun yang mengenal Tuhannya akan merasa senang dan tentram dengan selain daripada Tuhannya setelah setelah berkata demikian dia berlari dengan kencang meninggalkan Ali dan Umar demikianlah contoh manusia yang mendapatkan sir atau rahasia Wais Al-Qurni yang lebih senang mendengarkan kalam Tuhan daripada ucapan manusia dan selalu berusaha menghubungkan dengan Tuhan secara bersendirian sembunyi-sembunyi sehingga manusia tidak mengenalnya tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengenalnya dan terkenal di ars langit wallahu alamu bisoaf terima kasih sudah menonton video dari Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini tentang sir atau rahasia pada manusia kita tidak akan pernah tahu melihat seseorang itu dari tampilan pakaiannya tempat tinggalnya ataukah kemewahannya segalanya ada menjadi rahasia Allah dengan orang tersebut janganlah suka menghina ataukah meremehkan orang lain belum tentu yang Anda remehkan jauh lebih baik daripada Anda setiap manusia ada rahasia Tuhan pada dirinya atau sir atau yang tersembunyi terima kasih semoga berkah bermanfaat menonton video ini jangan lupa bantu terus dukung channel ini untuk mengembangkan dan mengklik lombong merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis dan sebelum mengakhiri video ini Anda akan sedikit melihat review baju sufi wabillahi taufiq walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati